Perjalanan kita hari ini sudah sampai di Kecamatan Muara Badak Setelah kita menempuh perjalanan dari Tenggarong selama satu setengah jam Kali ini kita sudah masuk di Desa Muara Badak Belir Dan mayoritas masyarakatnya beraktifitas sebagai nelayan atau pedagang Dan di hadapan kita Kita melihat ibu-ibu sedang mengerjakan Ini jemurannya sebutannya apa bu? Para-para Ibu-ibu sedang menyiapkan para-para untuk menjemur ikan hasil tangkapan alayat Baik kita akan lanjut ke dalam kita masuk ke komitiman Desa Muara Badak Belir Dan akan ditemani warga tempat Pak Ramblan Dan kami bersama rombongan akan melihat lingkungan kampung nelayan Muara Badak Belir Dan kita menuju kemana Pak Ramblan? Kita lanjutkan sambil menunggu rekan-rekan yang lain Nah beginilah kondisi kampung nelayan di Kecamatan Muara Badak, Desa Muara Badak Belir Dan ini para-para untuk menjemur ikan asin Dan tentunya ikan asin ini pasti singgar ya Karena datang dari nelayan dan langsung diolah Nah saat ini kita ditemani bersama rombongan Jalil CS ya Jalil hari ini mau kemana? Baik kita lanjutkan perjalanan Silahkan para Ramblan Kita menelusuri jalan sepapak yang ada di kampung nelayan Desa Muara Badak Belir Dan lingkungan jalan ini dulunya kami pernah kesini masih kayu dan sekarang sudah semenisasi sebagian Dan ini adalah salah satu warga yang menerima bantuan dari pemerintah, program pemerintah Program apa Bapak dapat peralatan apa Bapak? Mesin bimbingi Mesin bensin ke gas Jadi sekarang menggunakan gas? Alhamdulillah Iya Dan ini hasil tangkapan Bapak ya? Ini hasil tangkapannya Dan ini adalah hasil tangkapan menggunakan mesin bahan bakar gas Baik kita melihat lagi aktivitas lainnya Baik kita lanjut perjalanan kita Tadi ada kawan yang terkejut Terkejut ternyata kena cepat kepiting Ya beginilah kondisi atau lingkungan kampung nelayan Muara Badak Belir Di setiap gang kita bisa menemukan para-para atau tempat berjemuran ikan Dan tentunya ikan-ikan yang dijemur sangat berkualitas ya Ada udang heavy Dan udang heavy-nya juga sangat berkualitas Baik kita lanjut lagi Perjalanan kita Seperti inilah lingkungan pemukiman desa Muara Badak Belir Dan kita menuju ke arah salah satu rumah nelayan Untuk melihat hasil lelahan tangkapan nelayan Kita penyusur digang-degang di desa Badak Belir Dan ini anak-anak nelayan yang sedang bermain Begitu ceria ya Kembali Dan tentunya kita selalu menemukan hasil jemur Penjemuran ikan nasi Penjemuran ikan apa nih Bu? Otek Apa itu kan otek? Otek Kayak apa itu? Paket Hmm Berapa satu kilo ini? Ya raih Hmm Berapa satu kilo Bu? 5 5 5 5 5 Oh belum tahu juga? Iya Ya baik Kita lanjut Kita lihat langsung ke sisi laut ya Nah ini pelataran jalan yang digunakan oleh nelayan untuk menampar hasil tangkapan nelayan Pertama tidak harapan sepertinya ada udang epi ya Gak mau menjemur Menampar sih sepanjang jalan Dan kita lihat ada juga ikan nasi berbagai macam ikan Ini sangat segar-segar Menggoda selera Bang Jalil mau diborong kah? Asin ini Kira-kira yang mana paling menarik Ini bener Jadi Baru datang Baik kita tengok kesana Dan kita akan melihat salah satu perahu Ternakku yang baru datang Dari pelaut sejak pagi hari dapat apa Pak Udang jam berapa kita melautin 8 pagi baru datang ini baru datang enggak nah inilah hasil tangkapan nelayan menangkap Udang di laut rangka jam 8 pagi kita menggunakan bahan bakar bensinnya dan ini perahu selesai pembantuan dari pemerintah gitu Pak ya kondisi saat ini dalam peribatan surut sehingga perahu tadi diseret sampai ke rumah nah kita lihat aneh kemacam ikan nah kita lihat aneh kemacam ikan